Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dapat keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan mengadakan ibadah kirtawan kita yang akan dibawakan oleh Pendeta Yohanes dari GKI Bintaro yang bertemakan, Kristus Sang Pemuli Kehidupan. Teman-teman, sesuatu yang indah tidak terjadi dengan sendirinya lho, dia pasti melewati sebuah proses untuk mencapai keindahan tersebut. Demikian juga diri kita, jika kita ingin menjadi indah, maka bersiaplah untuk dibentuk oleh tangan Tuhan. Teman-teman, melihat sinar matahari dalam kehidupan kita adalah bentuk bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Meskipun kita dihadapi berbagai tantangan, Tuhan masih mau menyertai kita dengan memberikan kita keluarga yang bersama-sama dengan kita. Mau dalam keadaan susah maupun senang. Maka dari itu, marilah kita memuji Tuhan dengan menyendikan lagu Seindah Siang di Sinari Terang. Seindah Siang di Sinari Terang Cara Tuhan mengasihi Tuhan Cara Tuhan mengasihi ku Seharung kembang yang tetap samarba Cara Tuhan mengasihi ku Cara Tuhan mengasihi ku Damanya tetap bersertaku Dan surga pengharapanku Hidupku tentramku nikmati penuh Cara Tuhan mengasihi ku Ibadah ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setia penyertaan Tuhan selalu beserta saudara. Pemasmur dalam Masmur 118 menyatakan bahwa orang yang dapat berkata mengucap syukur dalam segala hal adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan dengan menaikan pujian Masmur 118. Bersyukurlah pada Tuhan karena ia baik Bawasannya untuk selamanya Kasih setianya Bersyukurlah pada Tuhan karena ia baik Bawasannya untuk selamanya Kasih setianya Bersyukurlah pada Tuhan karena ia baik Bawasannya untuk selamanya Kasih setianya Bersyukurlah pada Tuhan karena ia baik Bawasannya untuk selamanya Kasih setianya Kasih setianya Tuhan itu kekuatanku dan masmurku Dia sungguh telah menjadi keselamatanku Seorang sore kemenangan sudah menggema Menggema dari kema orang benar Bersyukurlah pada Tuhan karena ia baik Bawasannya untuk selamanya Kasih setianya Bersyukurlah pada Tuhan karena ia baik Bersyukurlah pada Tuhan karena ia baik Bersyukurlah pada Tuhan dengan selamanya Bersyukurlah pada Tuhan karena ia baik Hal ini telah terjadi dari Tuhan Hal ini telah terjadi dari Tuhan Suatu perbuatan ajaib di mata kita Ini hari yang dijadikan Tuhan Ini hari yang dijadikan Tuhan Bersoraklah dan bersuka karenanya Bersyukurlah pada Tuhan karena ia baik Bawasannya untuk selamanya kasih setianya Bersyukurlah pada Tuhan karena ia baik Bawasannya untuk selamanya kasih setianya Rekan-rekan siswa yang terkasih adalah Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu Guru, Segenap Karyawan dan juga orang tua siswa Yang juga mungkin mengikuti ibadah pada hari ini Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita bersehati di dalam doa Kita berdoa Ya Tuhan Yesus yang baik Biarlah firmanmu yang akan kami baca dan renungkan bersama Boleh menginspirasi kami, meneguhkan kami, menguatkan kami Untuk senantiasa mengimani kehadiranmu dalam hidup kami Firmanmu itulah yang menjadi suluh dan pelita bagi hidup kami Yang memampukan kami untuk beriman dan juga berpengharapan Di tengah situasi zaman yang terus berubah Karena kami punya Tuhan yang tidak berubah Kasih dan juga setianya dalam hidup kami Bersabdalah kepada setiap kami Agar kami bisa mengerti apa yang menjadi kebenaranmu Dan mampukanlah kami di dalam kuasa hikmat roh kudusmu Agar kami dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari Terima kasih ya Allah di dalam nama Yesus Kristus dan kuasa roh kudus Kami berdoa, memohon, dan bersyukur Amin Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan Dalam tema Kristus Sang Pemuli Kehidupan Yang didasari dari Matius Pasal 9 Ayat 27-34 Matius Pasal 9 ayat 27-34 Saya akan membacakan untuk kita sekalian Firman Tuhan dinyatakan kepada kita demikian Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana Dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata Kasihanilah kami, hai anak Daud Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah Datanglah kedua orang buta itu kepadanya Dan Yesus berkata kepada mereka Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab Ya Tuhan, kami percaya Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata Jadilah kepadamu menurut imanmu Maka meleklah mata mereka Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka Katanya Jagalah Supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu Sedang kedua orang buta itu keluar Dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan Dan setelah setan itu diusir Dapatlah orang bisu itu berkata-kata Maka heranlah orang banyak katanya Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel Tetapi orang farisi berkata Dengan kuasa penghulu setan Ia mengusir setan Sedemikianlah pembacaan firman Tuhan Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan Rekan-rekan yang terkasih Keluarga besar SMAK 2 BPK Penabur Kita hari ini bersama-sama juga bersyukur Sudah memasuki tahap akhir dari tahun pembelajaran 2021-2022 Kita bersyukur segala dinamika dan penyertaan yang Tuhan berikan Dan juga tantangan yang Tuhan hadapkan kepada kita Kita bisa melewatinya di dalam dan bersama kuasa Tuhan kita Nah saat ini kita akan bersama-sama merenungkan tadi temanya ya Kristus Sang Pemulih Kehidupan Harus diakui dan disadari Bahwa sejatinya saya, kita, semuanya adalah pribadi-pribadi yang mudah sakit dan terluka Baik itu sakit secara fisik maupun juga sakit ataupun terluka secara mental, hati Bahkan juga termasuk rohani Begitu ya Nah kita akan melihat satu cuplikan video Yang mungkin teman-teman pernah Atau pernah lihat Di macem-macem lah ya Di kanal-kanal sosial media kita Saya akan mengutarkan untuk kita sekalian Terima kasih telah menonton! Hey! Terima kasih telah menonton! Terima kasihför hitting Terima kasih telah menonton! Iya Oke ya, tadi cuplikan video singkat tadi itu menggambarkan bahwa memang kita pribadi yang rapuh, yang mudah sakit dan terluka Memang kadangkala kita tidak melulu mengalami sakit dan terluka secara fisik Ya, tetapi memang ada aja sakit dan terluka tapi tak berdarah gitu ya Jadi sakit yang sifatnya di dalam hati, dalam pikiran, perasaan Yang kemudian membuat kita menjadi retak, menjadi hancur Menjadi orang-orang yang dalam kategori tekanan stres, depresi, dan lain sebagainya Mungkin penyebab kita terluka dan sakit itu bisa dari orang terdekat kita Dari relasi pertemanan kita, bahkan dari orang asing yang mungkin menolak ataupun juga melakukan tindakan-tindakan yang membuat kita sungguh terluka dan sakit Ya, di samping memang kita pernah mengalami sakit-sakit tertentu Apalagi situasi COVID kemarin 2021-2022 itu sungguh luar biasa Ya, ada varian Delta, Omikron, dan ya semoga varian-varian baru nggak akan ada lagi gitu ya Dan situasi tetap terkendali sampai saat ini Nah, tapi harus disadari bahwa kita itu adalah pribadi yang mudah sakit dan terluka Saya nggak tahu, teman-teman mungkin menyimpan rasa sakit itu dan juga keterlukaan itu Entah karena ada pihak-pihak yang sebenarnya, gitu ya Mereka menyakiti tapi kita nggak berani ngomong Kita nggak berani terbuka Ya, disinilah kita mau belajar bahwa ternyata dalam hidup kita yang rapuh dan berpotensi untuk mengalami sakit Ya, baik itu secara fisik dan terluka secara fisik maupun juga di luar fisik, selain fisik Kita mau belajar, teman-teman sekalian ya Bahwa dalam bacaan kita pun juga rasa sakit ataupun juga penyakit yang dialami bukan cuma oleh kita Tetapi dikisahkan oleh dua orang, dua kelompok orang Yaitu mereka yang buta dan juga mereka yang kerasukan setan Nanti kita akan lihat bersama Tapi kedua kelompok orang ini kemudian berjumpa dengan Yesus Disitulah adalah hal yang menarik bahwa Yesus menyembuhkan mereka Yang pertama dalam bacaan kita yaitu Yesus menyembuhkan orang buta Kedua orang buta ini datang kepada Yesus dan langsung memanggil Yesus anak Daud Ini merupakan sebuah sapaan penting karena tidak semua mengimani Yesus sebagai anak Daud Yang adalah dinubuatkan sebagai Mesias Ya, dalam kitab-kitab perjanjian lama Nah ini menariknya dua orang buta ini yang tidak membaca perjanjian lama karena kondisi fisiknya Tidak membaca Taurat karena kondisi fisiknya Tapi punya keimanan yang seperti itu Ataupun juga ucapan yang seperti itu Memang tidak dapat diteliti bahwa ucapan itu beneran apa bohongan Tapi yang jelas disini ucapan itu disambut oleh Yesus Ya, ketika mereka mengatakan Yesus anak Daud kasihanilah kami Ya, itu sebenarnya adalah ungkapan untuk menyembuhkan, meminta pertolongan Lalu Yesus mengatakan apa? Yakinkah engkau aku bisa melakukannya? Dan ini yang menarik Mereka yakin dan percaya bahwa Yesus bisa melakukan hal itu semua Disinilah sebenarnya penyembuhan itu melibatkan Bukan hanya sekedar pemulihan fisik atau sekedar ketika Yesus melihat fisik mereka Tetapi terjadi pemulihan mental dan juga spiritual Keimanan orang buta yang datang kepada Yesus semakin ditegaskan Dan Yesus pun juga menyambut usaha mereka Permintaan mereka, harapan mereka Atas apa yang dialami oleh mereka Ya, jadi Kristus sang pemuli kehidupan Itu bukan cuma sekedar memulihkan fisik yang tadinya buta menjadi melek Tapi juga mental mereka Makanya mereka menjadi berani untuk mengutarakan bahwa Yesus inilah penyelamat mereka Walaupun Yesus dong ngomong, jangan kasih tau dulu lah Kenapa sih emang Yesus gak mau dikasih tau? Karena memang waktunya belum tiba Dan itu bisa berbahaya bagi orang-orang buta ini Karena apa? Bisa dianggap gila Bisa dianggap apa ya Bisa dianggap Omongannya gak masuk akal Atau mengada-ngada Atau hoax Tapi disinilah kita lihat bahwa keyakinan iman Diwujudkan dengan tindakan nyata Yaitu mereka mendapatkan pemulihan Terjadi pemulihan yang utuh dan menyeluruh Yaitu spiritual Mereka juga terpulihkan oleh Yesus Nah kelompok orang yang kedua adalah Ketika Yesus memulihkan orang terasukan setan Dan disitu menjadi menarik Kalau tadi fisik mental spiritual itu Dipulihkan oleh Yesus Yesus justru memulihkan juga orang-orang yang ada dalam kuasa kendali roh jahat Nah ini menjadi menarik Bahwa dimensi pemulihan Yesus bukan cuma sekedar fisik hati Ataupun juga spiritualitas Tetapi juga dimensi-dimensi yang dikatakan gaib Begitu ya teman-teman ya Jadi pemulihannya luar biasa Dan hal ini mau mengatakan bahwa Kuasa Yesus itu melampaui segala roh-roh jahat yang ada Ya memang sih Orang-orang ga lepas juga mencibir Yesus Khususnya orang farisi yang mengatakan Ga mungkin lah dia bisa ngusir setan Kalau dia bukan rajanya setan Kan begitu Ya Begitu ya Tapi hal ini justru memperlihatkan sisi lain Bahwa Yesus Yang kala itu Juga sudah dikenal sebagai orang yang mampu melakukan mujizat Mujizatnya bukan cuma kepada manusia saja yang bisa disembuhkan Tetapi dia berkuasa atas roh-roh jahat Karena dia adalah Kristus yang adalah Tuhan Dan juga Mesias Jadi kuasa segala semesta itu ada dalam diri Yesus Dan kuasa atas segala roh-roh yang ada itu ada dalam Yesus Bukan berarti Yesus kemudian rajanya Dia raja di atas segala raja Yang mau dikatakan dari dua cerita kelompok orang ini adalah Bahwa sebenarnya Ketika Yesus memulihkan Itu bukan cuma sekedar Ya sudah Mujizat Enggak Tapi Perbuatan tindakan mujizat pemulihan Yesus Baik itu kepada mereka yang mengalami keterbatasan fisik Sakit secara fisik Dan kemudian dipulihkan melampaui fisiknya Termasuk juga di orang yang Apa ya Dikuasai roh-roh jahat Pikiran-pikiran jahat dan lain segala macamnya Dipulihkan Maka ini menjadi sebuah sarana dari Yesus Untuk melihat apa sih buahnya yang diterima oleh mereka yang mengalami kuasa pemulihan itu Yang pertama teman-teman Bahwa ketika Yesus memulihkan Terjadi Penegasan penguatan akan iman Dari mereka yang berjumpa dengan Yesus Ya Seperti tadi dua orang buta tadi Mereka beriman bahkan sebelum melihat Yesus Ya Nah orang buta yang kerasuk Eh orang bisu yang kerasukan setan tadi juga Kan gak diceritakan Tapi ada kisah-kisah ketika Yesus Menyembuhkan orang yang kerasukan setan Di Gerasa misalnya Yang tadinya ngaco-ngaco menjadi punya iman Mau mengikut Yesus Tapi juga Pemulihan Yesus berbuahkan daya Orang yang tadinya tidak bisa melihat Hanya mendengar apa yang dikatakan Orang tetang Yesus Nah Mereka punya daya Daya untuk apa? Menceritakan apa yang mereka alami Di dalam dan bersama kuasa Yesus Lalu juga Ini Harapan Buah dari pemulihan Yesus itu adanya harapan Dan ketiga hal ini Kemudian Bertujuan Semuanya itu adalah untuk memuliakan Tuhan Yesus Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Ketika Yesus memulihkan diri kita Maka ingatlah itu bukan melulu pemulihan secara fisik Kadang-kadang ada saja loh Orang-orang yang sudah sakit menahun Terus apa namanya Pergumul karena sakit-nyakit Terus gak pernah sembuh ya Setiap hari minum obat Terapi dan segala macam Gak sembuh-sembuh Apakah mereka kemudian tidak mengalami pemulihan Yesus? Ya mereka mengalami Karena ini Bukan melulu fisik Tetapi iman Ada harapan di sana Dan ada daya Di sana Ketika orang sakit Bergumul karena sakit-nyakitnya Kadang-kadang persoalan terberat adalah Menerima bahwa dirinya sedang sakit Dan harus menjalani terapi Disinilah kemudian kuasa Yesus juga memulihkan Iman, harapan, dan daya mereka Mereka mau berjuang untuk memperoleh akses kesehatan Mau berjuang setiap hari Oh harus minum obat Dan bukankah itu juga cara Tuhan memulihkan Dan bagaimana Tuhan bersedia memulihkan Orang-orang yang mengalami pergumulan karena sakit Disinilah teman-teman Firman Tuhan menyapa kita semua Mungkin kita ada yang mengalami Diagnosi sakit tertentu Asma dan lain semacamnya Sampai penyakit terminal illness Penyakit-penyakit yang komorbit Termasuk mungkin kita punya pengalaman ketika covid Bahkan sampai ada saudara-saudara Kerabat keluarga yang Meninggal karena covid Nah disini kita mau bersama-sama merenungkan Bahwa pemulihan Yesus berbuahkan tiga hal ini Dan saya mau mengajak kita untuk bersama-sama Melihat lanjutan dari video yang tadi Begitu ya Lanjutan video yang tadi bahwa Ini Kita lihat Selamat menikmati 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 Nah, ya. Jadi, teman-teman, ketika Yesus memulihkan seseorang, maka diharapkan orang itu bisa menjadi pemulih bagi yang lain. Termasuk bagi masa lalunya. Termasuk bagi orang-orang yang mungkin melukainya. Tadi saya mengatakan di awal bahwa kadangkala, kita itu sakit terluka bukan karena berdarah atau karena penyakit tertentu, tapi karena situasi dan relasi. Betul nggak? Ya. Memang bacaan kita itu pemulihannya terjadi karena situasi fisik. Orang yang buta. Tapi juga ada situasi yang non-fisik. Metafisik, gitu ya. Yaitu dari kuasa roh jahat. Nah, dari situ mau dilihatkan bahwa sebenarnya pusat dari inti pemulihan Yesus adalah kita mau diperbarui dan memperbarui diri serta relasi yang ada. Ya, teman-teman. Kalau saat ini mungkin kalian mengalami keretakan dalam relasi bersama dengan teman, orang tua. Ya, ada rasa sakit hati. Ada luka-luka atau ada duri dalam daging yang mewarnai relasi kita dengan orang lain. Kita mau belajar seperti video tadi. Anak itu dipulihkan oleh Yesus dan dia mau memulihkan relasi itu. Kenapa? Artinya mendorong dia untuk berkarya, bergerak, melakukan apa yang Yesus lakukan pada dirinya. Dan itulah yang dilakukan oleh dua orang buta tadi. Ketika dibilang stop, eh, itu sangking meluap-luapnya, atau mungkin sangking kurang ajarin atau gimana, terserah lah ya. Tapi yang jelas adalah mereka memberitakan tentang Yesus. Nah, bagaimana dengan kita? Ketika kita mengalami pemulihan, yuk kita belajar juga untuk memulihkan. Kita mau mengampuni, kita mau mengubah emosi terhadap peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Dan tentu dalam proses, di dalam waktu bersama dengan Tuhan. Tapi semangatnya adalah satu. Yesus memulih kehidupan kita? Iya. Tapi ketika dipulihkan, kita mau juga memulihkan mereka yang juga saat ini dalam kekangan sakit hati, kekangan rasa benci, dan lain sebagainya. Ya. Lalu yang kedua, dan terakhir teman-teman, yuk kita menjadi pribadi yang berpulih dan juga terus berkarya. Tahun 2019 kemarin, ada seorang yang bernama Nadia Valeri. Beliau ini, cancer survivor. Gitu ya. Mengalami kanker linfoma, tapi kemudian, mengalami penyembuhan, pemulihan. Ya, dia sempat bolak-balik rumah sakit tentunya untuk menjalani kemoterapi yang tadinya rambutnya panjang, dan lain sebagainya, menjadi harus dibotakin. Karena rontok lama-lama. Ya. Tapi apa yang terjadi, teman-teman, ketika dia pulih, dia nggak stop begitu saja. Sudah. Balik lagi ke kehidupan yang lama, ataupun juga ya sudah, ya sembuh, ya puji Tuhan lah. Gitu ya. Tapi nggak. Dia meneruskan karyanya lewat belajar, sampai dia menempuh, berhasil wisuda, meraih gelar sarjananya. tujuh bulan lamanya dia harus berjibaku dengan seluruh terapi, obat-obatan. Dan Tuhan mengizinkannya untuk pulih. Dan kita lihat, yang dia lakukan adalah terus berkarya. Dia menjadi influencer, penyemangat bagi mereka yang juga mengalami situasi, ataupun juga mengalami sakit-penyakit oleh karena cancer. Ya, jadi cancer influencer, setelah dia menjadi cancer survivor. Yang mau dikatakan dari ceritanya Nadia Valery ini adalah, bahwa dia tetap bisa menjadi berkat, dia terus mau berkarya. Dan dia mensyukuri karya pemulihan itu dalam kehidupannya. Ketika memang teman-teman nanti mengalami situasi yang bergumul karena sakit fisik, kita mau beriman, berharap, dan juga punya daya untuk menjalani setiap proses pemulihannya. Dan ketika berpulih, mari kita terus berkarya. Ketika nanti teman-teman menjalani hidup, menjalani proses belajar-mengajar di tahun berikutnya, yuk kita terus berkarya. Kita tahu, kita bangkit dari situasi pandemi COVID yang sungguh luar biasa. Dan kita mau bangkit untuk berkarya. Belajar sungguh-sungguh. Balik ke disiplin ketika kita harus tatap muka. Kita semakin gigih, bukan malah semakin ringkih. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita untuk terus berkarya karena Tuhan memulihkan dan akan terus memulihkan kehidupan kita dan kita meresponinya dengan sikap-sikap iman yang tepat seperti yang dialami oleh Nadia Valeri. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan memberkati kita. 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 Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Tenang ya Bapak dalam kerinduan Memendang keindahanmu Kuberikan segalanya, semuanya yang ada Ku ingin menyenangkan hatimu oh Tuhan Jadikan aku indah yang kepada mulia Seturut karyamu di dalam hidupmu Ajar ku berharga hanya kepadamu Tak akan setia padamu Tuhan Jadikan aku indah yang memandang mulia Seturut karyamu di dalam hidupmu Ajar ku berharga hanya kepadamu Kenaan dan setia Kenaan dan setia Kenaan dan setia Kepadamu Tuhan Mari kita bersama-sama menaikan doa syafaat kita Kita berdoa Ya Tuhan kami sungguh bersyukur untuk firmanmu yang boleh mengingatkan kami Dan juga mengajar kami membuat kami semakin yakin Bahwa Kristus yang kami sembah dan kami imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Ini adalah Kristus Yesus yang memulihkan kehidupan Bantu kami Tuhan terus untuk percaya dan juga memiliki daya serta harapan Sehingga semua yang kami lakukan adalah untuk memuliakan namamu Dan semua itu kami Persembahkan sebagai persembahan kami yang hidup Ya Tuhan saat ini Kami bersama-sama berdoa Juga menaikan syukur kami Untuk penyertaan Tuhan dalam tahun pembelajaran 2021 hingga 2022 Kami bisa melewatinya dengan segala dinamika yang ada Tuhan kiranya menolong kami Dan juga terus memberikan kami hikmat Tadkala kami bersama-sama juga akan menghadapi Proses pengajaran di tahun ajaran 2022-2023 Kiranya Masa-masa yang telah kami lewati Itu menjadi cerminan bagi kami Untuk semakin menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi Khususnya juga untuk bapak ibu guru, staff dan karyawan Juga semakin baik lagi Dalam melayani engkau lewat pengabdian di dunia pendidikan Di semak 2 BPK Penabur Kami juga mohon biarlah Tuhan yang memberikan setiap murid-murid Hikmat, pertolongan dan penyertaan Serta Kesungguhan Dalam menapaki tahun ajaran baru Yang akan datang Kami berdoa biarlah setiap kami Baik itu orang tua siswa Para guru Dan semua yang terlibat dalam proses pendidikan Di semak 2 BPK Penabur Senantiasa dapat bersinergi Bekerja sama Kami saling mendukung dan juga saling belajar Untuk bisa menjadi Pribadi dan juga komunitas yang lebih baik lagi Ya Tuhan Kami percayakan situasi di sekitar kami Agar semakin terus mendukung proses belajar mengajar kami Kami ketika sudah mulai bersiap untuk Melakukan dan memasuki tahun ajaran baru Dengan segala metode dan juga mekanisme Kami kembali Bersekolah Tatap muka Dan biarlah itu semua boleh berjalan dengan baik Tanpa ada halangan Ataupun hal-hal yang mengkhawatirkan Untuk itu Tuhan Kami berdoa Biarlah segala persiapan Rencana dan rancangan kami Kedepannya Boleh sejalan dengan apa yang Tuhan pandang baik Dan sesuai dengan kehendak yang Tuhan Dan perkenankan Dan untuk itu kami juga berdoa ya Tuhan Untuk Yayasan BPK Penabur Dalam segala pelayanan Dan juga karya-karyanya Di berbagai macam sekolah Di berbagai jenjang pendidikan Di berbagai daerah Kiranya itu semua juga boleh mendatangkan kebaikan Bagi dunia pendidikan Di Indonesia Sehingga dapat mencetak anak-anak Murid-murid Yang berguna bagi bangsa Yang mengabdi bagi bangsa ini Dan juga membangun kehidupan masyarakat Kami berdoa ya Tuhan Biarlah segala Yang direncanakan Oleh para pengurus Yayasan Dapat Terlaksana dengan baik Dan upaya-upaya Untuk mensejahterahkan Bapak ibu guru kami Karyawan staff Dan seluruh Yang terlibat Senantiasa Tuhan Yang mencukupkan segalanya Kami juga berdoa ya Tuhan Untuk bangsa dan negara kami Dalam segala upaya Percepatan pemulihan Maupun juga Antisipasi 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 Terhadap hal-hal Yang mungkin Dapat terjadi Ataupun juga Hal-hal yang Tak dapat kami pikirkan sebelumnya Biarlah setiap pemimpin kami Diberikan hikmat Diberikan wawasan yang luas Untuk bisa membaca situasi Dan juga boleh mengembalikan Kesejahteraan bangsa ini Baik itu masyarakat Maupun juga Nama Negara Indonesia Di kancah dunia Kami mohon ya Tuhan Kami pun sebagai warga Negara Indonesia Diberikan hikmat Dan juga kekuatan Untuk bisa Bersinergi bersama Dengan pemerintah Dalam menjalani Kehidupan Berbangsa Dan bernegara Kami menjaga Kerukunan Kedamaian Kerjasama Antar masyarakat Sehingga Semuanya juga boleh Mendatangkan pembangunan Dan kebaikan Bagi bangsa ini Kami percayakan Semuanya hanya Kedalam tanganmu Saja ya Tuhan Karena kami percaya Engkau lah sang pemuli Hidup Dan juga kehidupan kami Dan untuk itu Biarlah segala bentuk Pemulihan bangsa ini Pribadi kami Keluarga kami Sekolah kami Semuanya Kami percayakan Di dalam rencana Dan rancanganmu Yang agung itu Kami serahkan Masa depan kami Dan percayakan Sepenuhnya Di dalam Dan bersama Kehendakmu Jadilah kehendakmu Bukan kehendak kami Dan ajar kami Untuk mengikutinya Seturut dengan Kebenaranmu Di dalam Nama Allah Bapak Anak Dan roh kudus Kami naikkan Doa Dan permohonan Kami ini Amin Teman-teman Biarlah sebagai orang beriman Kita mampu mengucap syukur Dalam segala hal Dan menyatakan Bahwa Tuhan itu baik Dan roh kudus Telah menolong kita Untuk menyatakan Hal tersebut Maka dari itu Marilah kita Memuji Tuhan Dengan menaikan pujian Hanya Kristus Harapanku Terang kekuatan nyanyanku Ku tak goyang Ku tak goyang Dia dasarku Batu penjuru yang tegu Kasih damai Munyata Ku bertelut Ku berserah Menghiburku Segalaku Segalaku Dalam kasihnya Ku pegang Menurut Ku bersih Terang dunia dalam gelap Memancar penuh kemuliaan Dari kubur dia bangkit Dia menang ku terbebaskan Dari kutukan dosa Kudik tebus cara Kristus Tak ku khawatir, tak ku takut Kuasa Kristus di dalamku Semanjang jalan hidupku Yesus tentukan langkahku Iblis manusia tak dapat Jauhkan ku dari tangannya Sampai dia panggil ku pulang Dalam kuasanya ku tegang Sampai dia panggil ku pulang Dalam kuasanya ku tegang Dalam kuasanya ku tegang Masukilah kehidupan kita Dan kini terimalah berkat dari Tuhan Kiranya Allah senantiasa memelihara Dan menjaga kehidupan engkau Kiranya engkau senantiasa mengundang Yesus Dalam setiap tantangan yang engkau hadapi Kiranya roh kudus Menopang dan menyertai engkau Sampai selama lamanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya